PEMBICARA 1 Tapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Dan berhari-hari kepada tujuan untuk membeli hadiah Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa Rasul Paulus ada orang punya goal Dan dia itu konsisten dengan apa yang dia mau capai Dan di ayatnya yang pasal 3 ayat 17 Dikatakan begini Saudara-saudara ikutilah teladanku Luar biasa Dia berkata ikuti teladan dia Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu Saya kalau bicara konsisten saya jadi teringat sebuah kisah Seorang teman Ya teman dekat Seorang hamba Tuhan Kami kenal Beliau dari pemuda Dan orang ini Saya ingat dia itu Sekolah teologi Dia ada sekolah Alkitab Kemudian dia singkat cerita dia jadi seorang gembala sidang Saya Teringat sama beliau Suatu hari dia bilang sama saya bahwa dia mau pelayanan di penjara Dan saya melihat keseriusan dia Minat dia Dan memang dia lakukan itu Satu dua kali dia pelayanan di penjara bersama teman-temannya Kemudian saya melihat dia Tidak lama dia tidak ada di situ lagi Artinya dia tinggalkan pelayanan itu Lalu kemudian Saya melihat dia Dia ngomong Dan dia Bilang dia mau fokus dengan pelayanan di kaum Kedar Saya Berpikir Mungkin kali ini dia serius Saya lihat Dua tiga kali dia lakukan Kemudian yang Bikin saya surprise adalah Dia Tidak ada lagi di situ Maksudnya Dia tidak melakukan pelayanan itu lagi Yang Lebih Bikin saya kaget lagi Akhirnya gerejanya dia tutup Dan Pengembalan pun dia tinggalkan Bapak Ibu Terkasih Yang Saya bikin saya tidak mengerti Kenapa dia suka berubah-berubah Dan akhirnya dia menjadi seorang supir grep Lalu kemudian sekarang dia menjadi Supir pribadi dari seorang gembala sidang Nah Di sini saya bicara ini bukan untuk menetaukan seseorang Saya hanya berbicara Tentang sebuah kisah Nah Bapak Ibu Terkasih Kita ini harus belajar Bagaimana Kalau kita dapat sebuah panggilan dari Tuhan Kita harus belajar untuk konsisten Dengan pelayanan yang Tuhan berikan buat kita Misalnya dengan saya Saya dapat panggilan penginjilan dari tanggal 28 Mei 2010 Dimana saya sampai hari ini Detik ini Masih tetap menjalani Namanya Pelayanan penginjilan Karena itu ada panggilan saya Dan saya tetap konsisten Selama 14 tahun Dan sampai hari ini masih tetap aktif Saya memulai pelayanan saya Dengan biaya saya sendiri Dan Tetap konsisten Mau disupport atau tidak disupport oleh orang Sekalipun Jadi saya tidak Akan berkata Oh saya tidak Punya Donatur Atau siapapun Men-support saya Maka saya beralasan Bahwa saya tidak akan Melanjutkan pelayanan saya Bapak Ibu Terkasih Kalau konsisten Itu tidak peduli Apapun sikonnya Konsisten itu berarti Kalau Tuhan sudah kasih buat Anda Pelayanan itu Anda harus Menganggap Itu serius Dan Anda Mengambilnya Sebagai sebuah tanggung jawab Kemudian Anda membereskan itu semua Konsisten adalah sebuah sikap Orang-orang Kristen yang dewasa Seringkali banyak orang Kristen yang tidak dewasa Yang Kristen anak-anak Makanya Kita bisa melihat Hari ini dia berkata A Besok dia berkata B Dan Tidak menentu Dan susah ditebak Orang yang konsisten Dia pasti dewasa Rohaninya Maka daripada itu Bapak Ibu terkasih Jangan kita Suka Berubah-berubah Tidak menentu Apa yang Tuhan sudah percayakan pada Anda Jalan itu semua Saya bilang Saya tidak akan berubah Dan panggilan yang Tuhan kasih Berkami Kecuali satu Kalau Tuhan menyuruh kami untuk berhenti Baru kami berhenti Bapak Ibu terkasih Mari kita belajar Untuk konsisten Dengan apa yang kita sudah lakukan Nanti semuanya Pasti berbuah Kiranya Tuhan Yesus Terus memberikan kita kemampuan Untuk Menjalani semua pelayanan Pekerjaan Dengan konsisten Tuhan Yesus Kiranya Memberkati kita semua Haleluya Amin Selamat menikmati